Di Cepelakor, Arawinda Kirana mendadak ngaku jadi korban pemerkosaan mantan suami Amanda Zara. Arawinda Kirana yang dulu di Cepelakor baru-baru ini menggulirkan fakta baru mengenai skandal perselingkuhan yang melibatkannya di tahun 2022 lalu. Setahun berselang, aksang aktris muncul di akun Instagram terverifikasi dengan mengunggah film pendek tentang kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Untuk mengingatkan, pada 2022 lalu, Arawinda disebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Amanda Zara dan Guido Ilyasa Purba. Melalui film pendek terbarunya berjudul Diam, Arawinda mengaku telah menjadi korban pemerkosaan diduga oleh mantan suami Amanda Zara yakni Guido Ilyasa. Ia mengatakan bahwa kekerasan seksual yang dialaminya dipalsukan oleh pelaku lewat rangkaian cerita palsu yang direkayasa. Arawinda pun membantah tuduhan kalau dirinya adalah pelakor, melainkan ia adalah korban pemerkosaan yang diduga oleh mantan suami Amanda. Arawinda mengaku bahwa dirinya tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pelaku dan mengungkap fakta karena adanya kesenjangan uang dan dinamika kuasa. Pemeranian itu pun hanya bisa meluapkan kasusnya melalui sebuah karya. Ia berharap agar bisa membuka kebenarannya ke publik di masa yang akan datang. Alih-alih mendapat banyak dukungan, pernyataan Arawinda itu malah mendapat respon negatif daripada netizen, termasuk ibu Amanda Zara. Wanita tersebut dibuat meradang dengan pernyataan Arawinda yang tak mengakui perbuatannya. Ia bahkan menantang Arawinda untuk bicara dengannya secara langsung. Tak segan-segan, ibu Amanda itu juga terlihat menandai akun pengacara Hotman Paris untuk membantunya membongkar permasalahan yang terjadi kepada anaknya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!